alias klepon ini berat adonannya kurang lebih 8 gram 8 gram 8 gram itu belum termasuk sama gula kalau sama gula ya mungkin 9 gram kita taruh terus lanjut lagi ini kalau masaknya bisa itu gulanya leleh ya pokoknya ditonton sampai selesai lihat hasilnya seperti apa sama ya besarnya sama dibulat-bulatin seperti ini, ini kurang kalau kewarnanya sudah dicampur sama air ini jadinya begini harusnya itu dicampur air dulu jadi ini bagus oke teman-teman nih ini diterusin sama suami ini walaupun ditempelin kayak gini tuh gak nemplek ya teman-teman ini aman jadi ini tak taruh sini terus itu dilanjut sama suami terus aku mau lanjut buat bikin pastel ya karena ini tuh udah adan azan nih udah jam 12 dan ini tuh pesanan buat jam 2 jadi aku mau lanjut buat bikin pastel ini dilanjut sama suami jadi adonan satu kilo ini itu airnya sekitar 650 ml ya teman-teman jadi nanti aku resepnya tulis di deskripsi aja ya kayak gitu ini lanjut buat bikin pastel aku lanjut buat ngeracik bikin pastel terus itu suami lanjutin telepon ya karena ini tuh udah jamnya mepet ini kita ke tempat perteriguan oke ke tempat perteriguan jadi aku tuh adon satu kilo ini resepnya juga sama aku tak share lagi resep pastel biar kalian itu bener-bener bisa bikin pastel ya karena banyak banget yang komentar itu tuh pastel adonan itu jadi berapa picis jadi biasanya kalau adonan satu kilo itu aku jadi 60 picis ya teman-teman 60 picis ini ini aku adon satu kilo main genah ya biar genah kita adon satu kilo ini aku nembang tepung perigu dulu ini satu kilo tepung perigu apa satu setengah ya satu setengah boleh deh ini aku nembang sekalian satu setengah aja ini orang bolak-balik ini aku nambah setengah kilo lagi kalau adonannya sisa itu bisa ditaruh di kulkas ya terus buat besoknya lagi aku biasanya tuh kayak gitu tapi udah ansang-ansang kalau besok itu ada pesanan satu bahas kompul satu setengah kilo lanjut kita ke belakang ini mentega menteganya semua aja ini sekitar 1 per 4 dibanyakin mentega itu lebih bagus lebih kres-kres hasilnya minyak aku pakainya yang curah ya teman-teman minyak curah ini sekitar 200 ml karena adonan satu setengah ya teman-teman terus maizena tujuannya biar apa biar kresnya tahan lama maizena maizena nya pakai satu dua dua setengah sendok teh ya teman-teman dua setengah sendok teh terus lanjut ke bawah luar air terus lanjut kasih micin micin micinnya dua sendok karena ini satu setengah kilo kemudian garam satu dua tiga ininya empat sendok garamnya biar asin karena isiannya itu sudah manis jadi kulitnya itu asin langsung kita uleni karena ini sudah cuci tangan ya teman-teman karena sudah jam dua belas ya pesanan buat jam dua ini bok mau resep pastelnya biasanya kan di setiap video orang bertanya resepnya kak gak ditulis padahal aku tuh sebelumnya udah bikin video detail resep khusus buat hostel yang penting kalian tuh jangan bosen-bosen buat liat video-video aku kegiatan sehari-hari yang setiap hari tuh ada pesanan masuk kemarin tuh rencana mau libur ya teman-teman rencana mau libur di lala ada pesanan masuk eman-eman pesanan masuk ke pagi ya pagi pesanan apa sih ya pagi sama sore pesanan siapa bias pagi tuh pesanan pie buah 50 peces terus terus pastelnya 50 peces harusnya sih itu risol ya teman-teman risol cuma kalau risol kan kulitnya udah bikin satu-satu jadi sama aku terganti pastel karena isiannya tuh sama ya sayur kentang wortel itu diantar ke samiasih lagi itu pelanggan setia ya teman-teman nah yang sore pesanan kakak ipar itu ada pie buah sama kue lumpur itu jam 5 nah rencana itu kemarin mau prepare kayak gitu buat bikin isian terus nyangkrei kelapa nyangkrei ampas kelapa nyangkrei ampas kelapa terus bikin isian sosis solo karena besok tuh ada pesanan sosis solo 300 peces jadi harus prepare jadi kalau aku libur ya sebenarnya sih bukan libur ya prepare kayak gitu preparenya tuh santai nih ini udah kalis kayak gini ya minyak-minyak sudah tercampur rata terus juga menteganya udah tercampur rata nih ini kasih lihat nih adonan sudah kayak gini ini ini tandanya sudah kalis sudah lemes bener-bener bagus kalau dengan jangkrei langsung kita tuang air ini airnya 500 ml cuma semuanya itu sedikit-sedikit kayak gini ini tuh tanpa telur ya pastel kulit pastel tanpa telur tapi masih tetap keras terus keras nih ini kayak gini kita tuang air lagi ini adonan 1,5 kg aku udah nambah air berapa nih 150 lagi ya teman-teman 150 kita tuang sedikit lagi kira-kira adonan 1,5 kg itu airnya berapa soalnya gak mesti nih kadang 1 kg itu airnya cuma 500 400 ya pokoknya kalau bikin tuh kira-kira ya adon kayak gini ngos-ngosan setiap hari tuh masuk pesanan pastel yuk pastel enak inak pastelnya inak airnya tuh 500 ini berapa 550 ya tadi kan pertama 500 terus tadi tambah 150 cuma pakai 50 ml nih adonnya sampai kayak gini ini udah pas gini tinggal kita bentuk-bentuk cukup gini kita bentuk bulat-bulat dulu ini sebulatan ini untuk harga 1500 itu berat adonannya sekitar 25 gram ya sekitar 25 gram kalau harga 2000 itu 30 gram ya bentuknya sama oke teman-teman nih aku udah mempersiapkan semua ini isian yang bikin tadi aku udah ngambil terus terus ini 1,5 kg jadinya itu 90 pcs ya teman-teman 90 pcs berarti nanti kurangnya itu 110 berarti kurang 13 ini baru dapat 90 jadi adonan 1 kg itu jadi 60 1,5 kg itu jadi 90 bener ya teman-teman ini berat adonannya 25 gram oke kita langsung saja buat bikin pastelnya karena sudah metak cara bikinnya tuh kayak gini ini ini gilesan gilesan kenapa bisa gilesan ya pokoknya ini yang buat giles terus ini plastik plastiknya itu aku beli di toko tanah toko tanah terus tampah jangan lupa tampahnya itu ditatakin di atasnya buat nutupi adonan kulitnya ya teman-teman karena takutnya itu kering jadi ini buat nutup kayak gini ini bawahnya kulit pastel terus ini taruh di samping kayak gini ini kita kasih lihat ini prepare-nya kayak gini ini nanti pastelnya taruh disini terus ini gilesan terus ini isiannya taruh disini terus ini tampah buat nutup kulit pastel biar gak kering kayak gini ini langsung kita buat saja kita hitung 1,2,3,4,5 jadi aku sekali goreng itu 25 jadi giles 25 nantilah muntah goreng ini udah jam berapa satu pesanan buat jam mudah-mudahan nyendak ya teman-teman nyendak kita itu belum sarapan belum sarapan sama sekali urung sarap urung medan sejam pengasih baru ngopi medan ini isiannya agak hidung gak apa-apa ini kita tutup seperti ini terus kita lipat ya dilipat-lipat ini pokoknya kayak gini ya teman-teman ini pastennya singkat cerita keloponya sudah selesai semua ya teman-teman mode cepat jadi itu keloponya sudah mulai direbus sama pak suami kalau aku masih bikin pastel ya teman-teman ini sudah dapat 50 nanti langsung tak goreng karena ini itu sudah jam 1 udah jam 1 belum nanti packing jadi ini pastennya sudah dapat 50 langsung tak goreng itu keloponya sekali ngerebus itu 80 picis jadi satu box itu isinya 160 ini setengah jam dapat 50 pastel mode cepat belum sarapan pakai mode cepat ini pastelnya kita goreng jadi sekaling goreng itu 25 ini dapat 50 langsung kita tanah sih minyaknya karena jam itu gabet ya kalau goreng pastel itu minyaknya khusus ya teman-teman ini khusus buat goreng pastel teman-teman udah mulai goreng jadi videonya itu singkat-singkat aja karena waktunya itu gamet jadi nanti tau-tau udah selesai aja aku sekali goreng pastel itu 25 picis kita tengok suami nah ini 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 telponnya kalau udah ngembang apa jeninya mumbul mumbul kayak gini itu jangan langsung diangkat ya teman-teman jangan langsung diangkat tapi diaduk-aduk kayak gini tunggu sebentar baru nanti diangkat jadi nanti gulengnya itu apa jeninya yang lumer lumer gulengnya lumer ya terus kalau pastelnya itu dibaliknya searah kayak gini ya ya pokoknya kayak gitu lah ya mohon maaf ya videonya itu singkat-singkat mohon maaf sekali lagi jadi aku tuh setiap hari bikin pesanan insya lo nanti kalau ada waktu senggang bakalan aku share detail resep-resepnya ya dan detail kegiatanku buat yang sudah pengertian terima kasih banyak ya mohon maaf sebelumnya ya kalau melendung kayak gini melendung itu ditekan kayak gini ya teman-teman ditekan jadi nanti itu ngantang-ngantang kayak gini terus menggoreng ini karena aku jualan jadi kalau menggoreng itu sekali goreng minyaknya banyak kalau goreng 25 hijit dan minyaknya itu harus banyak jadi cepat ramsul tapi buat kalau dikonsumsi sendiri ya bebas ya teman-teman terserah yang penting manjrup pastinya itu manjrup ini harusnya ditekan kayak gini ya ngantang-ngantang semua terontang maksudnya terontang terontang semua ini tadi minyaknya belum terlalu panas jadinya melendung melendung kayak gini ini kelepon sudah diangkat ya teman-teman mohon maaf ya videonya itu gak detail karena buru-buru waktunya ini keleponnya cantik napasnya kurang perkeleponan anti bocor kok ya teman-teman ini jam setengah dua baru selesai pastinya kurang segorengan lagi ya kurang segorengan lagi terus kurang 14 species ini nanti menyusul ya teman-teman ini tak kasih lihat nih ini pastelnya udah dua gorengan pas buat satu satu orang pesanan satu orang ini totalnya itu ada 50 terus itu lagi goreng lagi terus ini segorengan lagi teleponnya juga udah selesai ini teleponnya cantik-cantik banget ya teman-teman ini teleponnya udah selesai terus ini nanti dimakan sendiri yang gede-gede ini gede-gede dimakan sendiri udah selesai dan ini jam setengah dua kurang packing jam dua kurang awalnya lagi panas banget terus suami lagi beli rames kalian tahu rames lagi beli rames karena kita tidak sempat masak tadi itu baunya sempat kesiangan jadi ini mohon maaf videonya itu singkat-singkat dan ini pastinya sudah matang sudah matang kita kasih lihat aku angkat dulu karena videonya itu sangat berber nih udah coklatan kita angkat karena ini apinya begin ya ini waktu keluar beli makan aku tuh sampai surun ya teman-teman pejar target kesenan karena itu ada yang buat jam 2 ini kurang 14 lagi menyusul nanti ini dingin nanti kita makan dulu ini nanti kurang 14 nanti aku patah ya hari minggu itu pesenan 4 orang jadi ada 150 box snack terus ada yang di lost juga jadi alhamdulillah aku tuh setiap boleh ada pesenan pokoknya kalian harus ikutin kegiatanku biar semangat selesai ini ini udah selesai tuh kosong kurang ada sekali lagi cuma 14 pecis harusnya sih 13 ya 13 cuma yang 30 nanti tak ini nanti selesai suami antar-antar aku lanjutkan di rumah buat bikin isian sosis solo ini kita pindah dulu teleponnya terus pastelnya kita kipasi pastelnya cantik kasih lihat terima